Kota Malang Atlet Panan di Kota Malang Pengerajin Panah Busur di Kota Malang memiliki keahlian dan kepiawayan dalam pembuatan Panah Busur yang berkualitas tinggi. Mereka menggunakan bahan-bahan terbaik dan proses pembuatan yang terperinci untuk menciptakan Panah Busur dengan ketahanan yang optimal. Salah satu pengerajin di Kota Malang yang masih eksis hingga saat ini adalah Kuswandono yang memiliki alamai di Jalan Pelabuhan Bagawuni No. 66A, Kelurahan Bangkalan Kerajaan Kejamatan Sukun Kota Malang. Hampir di kesehariannya, ia mengerjakan busur Panah dari proses mental hingga sampai digunakan sebagai olahraga memanah. Dalam proses pembuatan Panah Busur dimulai dari pemilihan bahan baku yang berkualitas dengan menggunakan material kayu jenis tertentu. Pengerajin Panah Busur sering menggunakan kayu yang memiliki karakteristik yang baik seperti jenis kayu yang tidak memiliki getah dengan kadar air rendah. Kayu yang digunakan harus memiliki kekuatan fleksibilitas serta daya tahan yang dibutuhkan untuk menahan tekanan saat digunakan. Kuswandono Cenderung memilih jenis kayu nangga, bambu, serta kayu jeruk, dan masih banyak lagi lainnya. Setelah bahan baku terpilih, pengerajin mulai memotong kayu sesuai dengan ukuran dan bentuk yang diinginkan. Dan selanjutnya pada proses penjemuran. Kemudian membutuhk busur dengan menggunakan teknik dan alat khusus dengan mal atau cetakan. Proses pembentukan busur ini membutuhkan ketepatan dan ketelitian agar Panah Busur bisa bekerja dengan maksimal. Ia juga melapisi kayu dengan material tambahan fiberglass. Pengerajin melanjutkan dengan menambahkan pengikat pada busur untuk menambah kekuatan dan stabilitas. Pengerajin biasanya menggunakan tali busur yang terbuat dari material elastis yang koko berupa string yang ia datangkan dari luar negeri secure import melalui online. Melalui proses pembutuhkan, ia menggunakan mesin maples yang dirangkai sendiri. Setelah busur selesai dipentu, pengerajin Panah Busur melanjutkan dengan membuat Anak Panah. Anak Panah ini terbuat dari material yang ringan dan tajam di ujungnya dengan bambu dipadu logam yang diruncingkan. Dengan menggunakan teknik tertentu untuk menciptakan Anak Panah yang seimbang dan mampu melesat dengan cepat ke target sasaran. Panah bikinan Kuswandono yang diberi nama Kilen, mampu melesat ratusan meter dengan sangat berkualitas untuk kebutuhan olahraga memanah. Semua komponen selesai dibuat, pengerajin melakukan finishing pada Panah Busur. Mereka membersihkan Panah Busur dari serpihan kayu dan melakukan pengecekan terakhir pada kekuatan dan kestabilan panah. Sampai pada tahap ini, Panah Busur sudah siap digunakan dan siap untuk dijual kepada pelanggan yang mayoritas komunitas olahraga memanah, baik di dalam kota, bahkan luar negeri seperti Turki dan Malaysia. Untuk saat ini, Kuswandono mendistribusikan hasil karyanya hanya melalui komunitas yang diikutinya. Ia membanderl setiap produksinya seharga 3 juta rupiah. Dalam membuat setiap busur, ia membutuhkan waktu selama 2 hingga 3 hari di setiap unitnya. Pengerajin Panah Busur di kota Malang tidak hanya menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, tetapi juga mampu menghasilkan produk yang memiliki kualitas cukup tinggi, tetapi juga mampu menghasilkan produk yang memiliki keunikan dan keindahan sendiri. Beberapa pengerajin bahkan mampu mengkombinasikan teknik tradisional dengan desain modern yang menarik. Buat panah ya, buat panah, untuk istilahnya panah tradisional ini dimulai tahun 2017. 2017 itu karena lihat orang-orang mana kepingin ikut, 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 terus dicoba, akhirnya ada yang mulai pesan, 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 ya terjadi sampai hari. Dan material dasar kita, karena panah itu, panah terbaik adalah material dari daerah itu sendiri. Misalnya, daerah Indonesia yang tropis juga harus menggunakan, kalau bisa ya material-material tropis, karena alam sudah menyediakan untuk kebutuhannya. Cara proses pembuatan, ya kayu dikeringkan sampai kekeringan mencapai 6 persen, 6 sampai 8 persen untuk kadar airnya dibuang, baru bisa diproses pembentukan seperti ini. Jadi kayu, di sini ada fiberglass untuk melindungi supaya kayu tidak gampang patah. Fungsi untuk kayu itu sendiri sebenarnya untuk sebagai pegas. Jadi dia mendapatkan kepentingan yang diplek yang cepat banget. Indonesia itu berpotensi dalam hal olahraga panahan ini ya. Terbukti dari beberapa event-event internasional, banyak teman-teman ke luar negeri, tapi masih belum disentuh oleh pemerintah daerah bahwa, terutama dalam hal support pendanaan, sponsor atau semangat juga lah untuk anunya itu masih belum dapat. Dari kita rata-rata berangkat ke luar negeri itu biaya mandiri itu ya, yang jadi kendala kami. Kerajinan ponapusur di Kota Malang bukan hanya menjadi sarana olahraga dan hobi, tetapi menjadi produk wisata yang menarik. Banyak wisata war yang tertarik untuk melihat proses pembuatan panah busur yang rumit dan indah ini. Hal ini telah memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan industri kerajinan tangan di Kota Malang. Jadi jika Anda berkunjung ke Kota Malang, jangan lewatkan untuk melihat dan mendapatkan panah busur karya para penggerajin lokal. Jangan membeli dan mendukung kerajinan tangan lokal, kita turut serta dalam melestarikan seni dan budaya, serta meningkatkan ekonomi kreatif di Kota Malang, sesuai harapan penggerajin akan kepedulian pemerintah setempat.